Adapun kronologis dari kegiatan yang kemarin itu adalah sebagai berikut. Tim KPK mendapatkan informasi bahwa pukul 7 waktu Indonesia Barat akan terjadi penyerahan uang dari MFQ ke RMY di Hotel Bumi Surabaya. Di duga penyerahan uang dari HRS pada RMY melalui ANY terjadi pada pagi Jumat 16 Maret 2019. Setelah tim mendapatkan bukti adanya dugaan penyerahan uang, pukul 7.35 tim mengamankan MFQ dan supirnya bersama AHB di Hotel Bumi Hayat Surabaya. Dari MFQ tim mengamankan uang 17,7 juta dalam amplop berwarna putih. Setelah itu tim mengamankan ANY yang telah memegang sebuah tas kertas tangan dengan logo salah satu bank BUMN yang berisikan uang 50 juta. Selain itu dari ANY juga diamankan uang 70 juta 200 ribu, sehingga total uang yang diamankan dari ANY itu sebanyak 120 juta 200 ribu. Setelah itu tim secara paralel mengamankan RMY di sekitar kawasan hotel pukul 7.50 WIB. Sekitar pukul 8.40 WIB di kamar hotel yang sama, tim KPK juga mengamankan HRS dan uang sebanyak 18,85 juta rupiah. Kemudian semua pihak dibawa ke Mapolda, Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Enam orang pada waktu menjelang sore langsung diterbangkan ke gedung merah putih KPK dan sekitar pukul 23.00 telah sampai di KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sekitar pukul 17.00 tim KPK juga mendatangi kantor Kementerian Agama dan melakukan penyegelan sejumlah ruangan diantaranya ruangan Bapak Menteri Agama dan ruangan Sekjen Kemenak. Pada pukul 20.30 WIB, Sekjen Kemenak mendatangi KPK yang dilanjutkan dengan proses klarifikasi sampai dengan jam 3 dini hari tadi. Total uang yang diamankan adalah oleh tim KPK pada yang kemarin itu, kegiatan kemarin, 156.758.000 rupiah. Namun perlu kami sampaikan bahwa ini adalah rentetan rangkaian dari pemberian-pemberian yang sebelumnya. Yang kemarin itu hanya sebagian kecil dari yang telah diterima. Untuk konstruksi perkara, akhir tahun 2018 diumumkan proses seleksi secara terbuka melalui sistem layanan lelang jabatan calon pejabat pimpinan tinggi. Pada pengumuman tersebut, salah satu jabatan yang akan diisi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Pengumuman juga dapat dibuka secara online yang ada waktu itu dibuat seleksi jpt.kemenak.go.id. Selama proses seleksi, terdapat beberapa nama pendaftar untuk seleksi jabatan tersebut, termasuk saudara HRS. Sedangkan MFQ mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Dan HRS mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Diduga terjadi komunikasi dan pertemuan antara MFQ dan HRS dengan RMY dan pihak-pihak yang lain. MFQ dan HRS diduga menghubungi RMY untuk mengurus proses lulus seleksi jabatan di Kementerian Agama tersebut. Pada 6 Februari 2019, HRS diduga mendatangi rumah RMY dan menyerahkan uang Rp250 juta terkait seleksi jabatan untuk HRS sesuai komitmen sebelumnya. Pada saat inilah diduga pemberian terjadi. Pada sekitar pertengahan Februari 2019, pihak Kemenak menerima informasi bahwa HRS tidak termasuk dalam tiga nama yang diusulkan ke Menteri Agama RI. Jadi HRS ini dianggap sebenarnya tidak lulus. HRS diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin sebelumnya. Dia tidak lulus itu karena pernah mendapatkan hukuman disiplin. Diduga terjadi kerjasama pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan HRS dalam proses seleksi jabatan tinggi di Kementerian Agama RI tersebut. Pada tanggal awal Maret 2019, HRS dilantik oleh Menteri Agama RI menjadi Kepala Kanwil Kementerian Agama di Jawa Timur. Selanjutnya, pada 12 Maret 2019, MFQ berkomunikasi dengan HRS untuk dipertemukan kembali dengan RMY. Tanggal 15 Maret 2019 kemarin, HRS AHB bertemu lagi dengan RMY untuk penyerahan uang yang terkait dengan kepentingan seleksi MFQ tadi. Jadi ini yang keduanya lagi. Terima kasih telah menonton!